Ini kan sebagainya lanjut orang kormosnya Hai guys, sekarang saya berada di kota Perbumuli Di kegiatan senam sehat ya bersama wali kota Perbumuli Pak Ridho Yahya Sekitar satu jam yang lalu itu sudah dilakukan senam ya Jadi ini lagi pembagian doorpress kepada para peserta guys Oke guys, kita lanjut ke sana ya Oke guys, ini kegiatan pembagian doorpress kepada peserta senam tadi ya Di kegiatan hari ini juga selain senam Ada penanaman pohon dan juga ada lomba melukis bagi anak-anak guys Jadi guys, Pemkot Perbumuli hari ini memilih lokasi satu pembagian akhir Sungai Medang Yang di daerah kawasan Perbuja ya guys Di sini kita lihat air limba guys ya Air limba dari pembawaan sampah tersebut Yang sudah dipiltersasi sedikit rupa sehingga tidak membahagia lagi kepada Nah guys, di sini ada pak wali kota Perbumuli guys Beliau sedang bersantai bersama rekan-rekannya Ngobrol di meja setelah melakukan aktivitas senam tadi guys Ya guys, sekarang saya berada di lokasi tempat senam dalam peringatan hari HPSN ya Di sini saya berlatar belakang dengan pak wali kota Perbumuli, pak Ridho Yaya Kita ajang ngobrol bentar beliau ya Tentang kegiatan hari ini Oke guys ya Nah pak wakoh, bisa diceritain kegiatan hari ini pak wakoh Ini kan sebagai tindak lanjut orang Kornas di rumah Itu dihadir di maupun ke Karena sekarang gerakan nasional kita adalah gerakan sampah dan kebersihan di rumah Makanya hari ini kita tunjukkan dengan masyarakat kita Kita kan ini ada lokasi di TPA Kita makan ini di lokasi pembuangan akhir Ada tak bau itu Ini alhamdulillah TPA kita sama sekali tidak bau di SDI Dan yang kedua kebetulan juga dengan hasil Rekornas itu Bersamaan juga dengan adanya dana pulahan Makanya kemarin sebagian dana pulahan kita fokuskan ke sampah Dan juga pengisian lingkungan, sering dan kondisi dan lain sebagainya Dan setelah gerakan ini kita lanjutkan gerakan senam di TPA Kita lanjutkan insya Allah minggu depan Gerakan jalan santai terus menurut sampah di jalan-jalan Sebagai sosialisasi kebanyakan Artinya tugas pengisian sampah dan lingkungan ini bukan hanya tugas-tugas sampah Artinya semua terlibat dari wali kota sampai terendak Dan ikut mempeduli terhadap sampah ini Karena sampah ini sangat berbahaya Dengan kegiatan ini akhirnya nanti dampak akhirnya ya Prabu Muli bersih Karena kalau bersih kan sehat Oke itu dia guys Bincang bentar saya dengan Pak wali kota Prabu Muli Semoga nanti kota Prabu Muli akan tetap kembali juga ya Oke guys Nah ini dia guys Berserta penggambar ya Melukis guys ya Jadi ada dari Sempe dan Anak SD pada umumnya ya guys Jangan lupa Jangan lupa Oke guys tadi saya udah keliling-keliling Ada ngobrol sama Pak wali kota Terus lihat kegiatan melukis Apa itu Anak-anak dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak Nah disini saya akan nanya aja ngobrol Adik-adik dari mana ini? Dari mana ini? Kepajal Kita aja ngobrol mereka Nanya-nanya mereka tentang kegiatan hari ini Oke mbak Ada yang sama ini mbak? Gimana kegiatan hari ini? Alhamdulillah kegiatan hari ini bisa merangkul semua elemen masyarakat Dan semua pegawai pemerintah disini kita mempernyati tempat dari pendulisan Tanisha Mata Jadi bisa disini temannya mengurangi penggunaan kubi plastik Jadi kita disini tadi dibagi di budi bag Jadi kita kalau ada Kalau misalnya kepasan Kita disini kan mengurangi plastik Pake budi bag Oke Untuk kegiatan sendiri menurut kalian gimana? Menginspirasi Iya menginspirasi Pak Jadi bisa menjubung masyarakat ya 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 apa namanya Masyarakat juga bisa nyontoh lah Jadi bisa mengurangi sampah Oke Nah ke depan harapan ya dengan kegiatan seperti ini gimana? Untuk pempermuli Harapannya semoga pempermuli semakin bagus Semakin dekat lagi dengan masyarakat Semakin menjadi inspirasi bagi masyarakat Oke guys demikian dulu peluang hari ini Kita tentunya akan Semoga nanti dapat berjumpa lagi Tentunya dengan konten yang berbeda Oke Terima kasih telah menonton!